Hai assalamualaikum selamat pagi ini hari pertama bulan puasa mama udah dikasih sepil kakak masakan dari hari pertama bulan puasa sampai hari terakhir puasa dapat dari mana kakak makasih ya tapi itu bisa membantu deh misalkan kadang kalau mau masak mau masak apa ya gitu lebih enak kaya tinggal nyonto gitu ini tadi tuh habis cuci-cuci sepatu lor jadi sekarang udah nyantai kakak buku pondok remadhan dari sekolah udah dikasih bu guru ya disuruh ngisi diisi ya tarawihnya tadi malam full ya di masjid ya hari pertama puasa pondok ngedaftar bismillah surganya Allah amin kerehnya mana ya kalau nggak kelihatan ya mana di mana eh mainan apa itu selendang selendang itu selendang waktu kecil waktu masih bayi tahu enggak itu selendang tuh zamannya kakak Ica jadi sampai sekarang masih ada selendang panjang itu dari embah sini mama tanya puasanya kira-kira kuat ndak sampai jam 6 bismillah ya hebat anaknya tak doain kuat ya tadi malam juga minum vitamin anaknya oke oke pinter Rehan kan habis maghrib biasanya kan ngaji ya sama hafalan surat-surat pendek nanti malam kalau bulan puasa waktunya bebas mau siang atau sore ngajinya bebas ya waktunya ya tetap ngaji sama mama Hai ngajinya Rehan itu sama mama lor jadi Rehan tuh belum masuk tpa Hai mama tuh alasannya ya ngajinya tuh masih sekarang tuh ikrok 6 jadi mama masih bisa ngajarin di rumah bacaan surat-surat pendek hafalannya mama tuh Hai niatnya mau masukkan ke tpa itu nanti sekitar kelas 2 atau kelas 3 kalau sudah anaknya itu pinter berhubungan sosialnya itu lor lor mama takut kalau dia itu kurang pandai dia menyesuaikan diri terlalu kecil jadi jamannya buli-buli gitu biarlah sekarang mama yang ngajarin di rumah bersama mama dan kakak-kakaknya nanti kalau kondisinya emosi bukan emosi ya apa ya apakah namanya Kak iya stabil udah kuat menguasai kak lingkungan keadaan ya bukan berarti Oh tempat tpa banyak anak-anak kali itu bukan cuman untuk rehanya sendiri tuh kayak dari kecil tuh anak rumah nggak pernah keluar jadi dari kecil tuh sama-sama mama terus belajar bahkan dia itu dulu sekolah langsung tekab besar itu belajar baca tulisnya ya sama mama Alhamdulillah tapi dia cepat ya Kak sekolah masuk TK besar ya udah bisa baca tulis lancar jadi waktu masuk SD pun dia tidak mengalami kesulitan temennya ada lho Kak yang masih apa ya ibunya itu kayak mengerjakan seluruh tugasnya ada yang masih menjagain gitu kadang kalau mikir masih ditungguin ibunya gitu kan kasihan ya Nah itu pentingnya mama itu kenapa dia itu belajar ke mama langsung gitu ya ya kita lebih paham kayak kondisi anak emosinya anak kualitasnya anak waktu-waktu yang bagus untuk anak dan rehan ini kan tipe nggak mau kayak belajar lama dikit-dikit bentar-bentar tapi sering dulu rak gitu ya Kak ya bahkan hitungan menit itu sudah gitu menulis ABCD itu lima aja ABCD yaitu tulis lima baris disini hitungan menit itu aja udah terus tapi nanti lagi lanjutannya gitu jadi bisa tidak merasa kayak belajar tapi dia belajar gitu gimana menurut terehan kalau belajar sama mama gitu seneng merasa nyaman bisa masuk kan mama nak ngajari kayak sekarang kelas satu pelajaran matematika mama bisa ngajari jadi dengan kualitas waktu yang banyak tapi dia nggak merasa kesusahan atau terpaksa gitu Alhamdulillah lancar Ya Allah lah kok tiba-tiba udah ada di bawahnya mama toh ya ini tamunya udah datang tanpa mama sadari udah ada di bawahnya mama Assalamualaikum bulan puasa enggak sayang dia kan binatang tidak diwajibkan Allah berpuasa apa nanti mama masak sesuai sepilnya Kakak ya oke berarti hari ini masak sayur lodeh tewel ayam panggang dan juga apa ya ada kerupuk atau mama punya stok udang sama bukan udang udang rebon mama punya stok itu sama ikan asin banyak nanti mama nggoreng itu aja kalau masa ayam panggang itu cepet Kak jadi ayamnya itu diungkep habis diungkep itu di marinasi digodok itu lah Kak habis itu udah mateng kan dia itu kita olasi bumbu kecap saori saus tomat gitu dioles-oles harus dipanggang gitu udah enak itu tuh dibilangin ini bulan puasa kok langsung menjauh toh ayo sini 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 masuk ketauilah wahai burung bahwa kau adalah kaum hewan kamu tidak di perintahkan untuk bulan apa berpuasa jadi kamu boleh makan mau nggak masuk sini tak kasih ma'am berhenti di situ bener nggak mau masuk kita ambilkan ma'am ya semalam tuh hujan lor pas subuh seger banget ya Kakak yang ini sepatunya Kakak Ica tadi punya nya adik pakai kursi kayu ini Kak apa pakai gendong itu terasa dingin toh nggak terus ingin mengenang masa kecil di gendong pakai itu eh kepingin di gendong kan tiap hari juga dipeluk mama masih pingin di gendong lor dibiarin saja mengenang jari gendongnya hari ini Pak sampahnya nggak datang ya ngambil sampahnya belum diambil sampahnya kalau numpuk tuh perkututnya masih di sini Assalamualaikum pelung Assalamualaikum sepasang ini lor pelungnya dan pelung ini pernah telurnya itu sampai menetas lor 3 kali ini ya ini ya brosur dari emasnya pagi-pagi dapat brosur belanjaan kita lihat lor apa ini bisa membantu kita belanja-belanja oh ini belanja itu kakak belanja elektronik tapi kita sementara tidak membutuhkan mama pikir tadi belanjaan kebutuhan dapur sehari-hari istirahat dulu kita tidak belanja belanja beginian kita fokus uangnya buat sekolah juga untuk sehari-hari cuacanya mendung lor Alhamdulillah 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 Cukup sekian dulu nge lor video dari kami di harian ofisial jangan lupa subscribe, like, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa